Kita menuju berita yang pertama. Pemirsa, seorang ayah tega menyeramkan air panas kepada kedua anak tirinya yang masih berusia 8 dan 11 tahun di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warin Barat, Kalimantan Tengah. Inilah Andreas Garusang, 42 tahun, seorang ayah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warin Barat yang tega menyeramkan air panas kepada dua anak laki-laki tirinya yang masih berusia 8 tahun dan 11 tahun. Kedua bocah disiram hanya karena dianggap tak bisa menjaga anak kandungnya yang masih berusia 20 bulan dan terluka sedikit saat bermain bersama kakak-kakaknya. Kejadian naas ini terjadi di rumahnya di Jalan Bayangkara, Perumahan Grahamas, RT5, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan pada awal Juli 2021. Kejadian berawal saat tersangka baru datang dari Kabupaten Lamandau dan mendapati laporan berupa isyarat dari anak kandungnya yang berusia 20 bulan. Terdapat luka melepuh di dadanya akibat bermain bersama dua anak tirinya itu. Kemudian tersangka marah besar dan merasa kedua anak tirinya tak bisa menjaga anak kandungnya, lalu menyiram air panas dari dispenser menggunakan gelas, sehingga korban mengalami luka melepuh di bagian pipi kiri dan dada. Kemudian mendapatkan laporan berupa isyarat dari anak kandungnya yang masih berusia 20 bulan, bahwa ada luka melepuh di dadanya. Kemudian tersangka ini langsung marah dan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kepada korban yaitu anak tirinya tersangka sebanyak dua orang, yang berusia 11 tahun dan 8 tahun. Dimana pada saat itu mereka berdua ini diminta untuk menjaga anak-anak tersangka. Kemudian caranya kenapa adiknya bisa tersiram itu, karena mereka berdua ini bermain siram-siraman air dengan menggunakan air yang berasal dari dispenser, sehingga kena. Kemudian akhirnya si tersangka ini karena marah, tersangka mengambil gelas dengan menggunakan air yang dispenser, disiramkan ke putranya yang berusia 8 tahun dan 11 tahun. Sehingga yang 8 tahun ini mengalami luka melepuh di bagian pipi kiri hingga kita ada sebelah kiri, dan yang berusia 11 tahun melepuh di bagian dada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Andreas Garusang dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kini kondisi kedua korban sudah mulai membaik dan bisa bermain dengan teman sebayanya. Menurut korban, ayah tirinya sering melakukan kekerasan kepada dirinya dan adiknya, dan sering dipukul. Bapak kandung korban, Edi, tidak menyangka sama sekali ayah tirinya tega melakukan kekerasan kepada anaknya. Bersama dengan Lurah Mendawai melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan meminta agar pelaku dihukum berat. Yang nyata, Pak, saya sakit hati juga selaku orang tua, Pak. Dan rasanya nggak percaya gitu sama pelakuan mereka. Apalagi itu anak kandung saya sendiri gitu loh. Gimana perasaan orang tua sama pelakuan mereka. Pastilah kita sakit hati juga, Pak. Kelurah dulu, habis itu dari lurah diajukan, eh kebetulan ada kepolisian gitu di situ. Dari pihak polisiannya ada di situ yang jaga. Mereka itu kadang-kadang sering dipukul, katanya, kata anak-anak saya itu. Sering diperlakukan tidak wajar lah. Sama orang tua sambungnya. Harapan saya sih, ya mintanya, dari selaku orang tua, saya mintanya dihukum seadil-adilnya. Bukan perlu seberat-beratnya gitu loh, Pak. Kasus ini ramai di media sosial setelah sang ibu kandung memposting bekas luka kedua anaknya atas kelakuan sang suami sambungnya. Setelah ramai di media sosial, kemudian sang suami dibekuk polisi. Dari Pangkalan Bun, Keupatan Kota Warimbarat, Kalimantan, Tengah, Sigi Cakwan, AINews, melaporkan.